Halo teman-teman, nah ini adalah video masih seri dari auditory processing ya dan kita kali ini akan membahas mengenai riset dan penggunaan auditory processing itu sehingga akan dapat pemahaman yang lebih nyata mungkin ya mengenai GA Oke kita mulai Masih bersama dengan saya, Idei Kurnia Swasti, NPSI Psikolog Ya teman-teman, kalau menurut teman-teman materi ini bermanfaat boleh loh di klik tombol like dan juga subscribe-nya untuk support channel ini Terima kasih Oke yang pertama berkaitan dengan auditory processing disorder Teman-teman, auditory processing ini memang biasanya berhubungan ya dengan auditory processing disorder atau biasanya disingkat dengan APD Nah ini ditandai dengan adanya kesulitan Ya individu ini mengalami kesulitan dalam mendengar Meskipun dalam dia masih memiliki audiogram dalam normal gitu ya atau ambang suara kemampuan telinganya untuk menangkap ambang suara itu juga normal gitu Manifestasi yang paling sering ditemui adalah kesulitan dalam memahami pembicaraan dalam kondisi yang bising atau ramai dan sering diikuti dengan adanya permasalahan dalam belajar atau learning disabilities ya nanti akan kita cermati mengenai learning disabilities ini juga Nah Auditory processing disorder disini juga termanifestasi dalam specific language impairment Begitu ya jadi ada kesulitan bagi individu itu untuk mempelajari bahasa-bahasa tertentu begitu ya karena pronouncenya susah kemudian pada akhirnya juga akan menangkap susah dalam menangkap informasi yang disajikan dalam simulus suara itu gitu ya dan yang lainnya yang berkaitan dengan Auditory processing disorder ini juga reading impairment Selain itu terdapat anak dengan Auditory processing disorder ini juga memiliki comorbid begitu ya atau didiagnosis bersamaan dengan attention deficit and hyperactivity disorder dan juga autism Nah baru saja tadi saya menyinggung mengenai autism ya Oke memang Auditory processing ini memiliki kaitan juga dengan autism spectrum disorder Lutlow Moor with Moor Garani Pulver Moor dan Guterres di tahun 2014 menyatakan bahwa abnormalitas dalam Auditory processing merupakan salah satu hal yang paling sering dilaporkan dari kerusakan pemprosesan sensoris pada anak-anak dengan autism spectrum disorder atau ASD Anak-anak dengan ASD secara konsisten menunjukkan perilaku atipikal dalam merespon stimulus auditory misalnya dengan meletakkan tangan di telinga untuk menutup telinganya ya dia bertujuan untuk mengurangi bunyi dan atau kebisingan yang berasal dalam lingkungan Oke selanjutnya tadi saya sempat menyinggung mengenai learning difficulties ya teman-teman kesulitan belajar Nah TFG yang memiliki skor rendah pada TFGA ini sendirian mengalami kesulitan dalam memproses informasi yang diberikan secara lisan dan memproses informasi dengan stimulusnya itu adalah suara-suara begitu ya sehingga disini dia mengalami tantangan juga untuk bisa berkonsentrasi atau memusatkan perhatian dalam situasi dengan latar belakang suara yang berisik GA memiliki hubungan yang modern dengan basic reading skills dan reading comprehension pada usia 6-9 tahun jadi ini masa-masa SP ya teman-teman sehingga disini berkaitan juga dengan reading achievement pada masa SG tersebut namun beberapa cognitive cluster selainnya juga memiliki hubungan yang moderate dan tinggi jadi selain dari GA ada aspek-aspek yang lain dalam cognitive anak ini yang turut berkontribusi terhadap reading achievementnya nah berkaitan dengan phonemic awareness disini phoneme ya kesadaran terhadap phoneme pada GA disini juga ada hubungan yang moderate dengan reading cluster pada masa-masa awal SG berhubungan kuat dengan basic reading skills pada usia 6-8 tahun dan kemudian untuk reading comprehension ini sifatnya signifikan ya hubungannya untuk anak-anak pada usia 6-9 dan usia 14 sampai dengan 19 tahun nah itu adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Evans, Clyde, Mergiu, dan Livordi pada tahun 2001 berikutnya hasil penelitian dari Mas Golo, Alfonso, dan Flahagan pada tahun 2014 disini menunjukkan bahwa subjek yang memiliki skor rendah pada GA mengalami kesulitan dalam matematika yaitu membaca soal hitungan ya dalam kata-kata jadi kalau saya bayangkan kayak soal cerita gitu ya teman-teman dan disini kadika dia mengalami kesulitan untuk mencermati soalnya tentunya akan berimpas juga pada hasil penghitungan yang dia miliki ya pada akhirnya nah disini GA disebutkan memiliki hubungan yang moderate dengan Miles Calculation Skills ini hasil penelitian dari Floyd, Evans, & McGrew di tahun 2003 ya selaras dengan penelitian dari Mas Golo tadi gitu masih berdasarkan hasil riset dari Mas Golo dan kawan-kawan di tahun 2014 tadi disebutkan juga bahwa subjek yang memiliki skor rendah pada auditory processing ini juga cenderung mengalami kesulitan dalam menulis ya berkaitan dengan upayanya untuk mengeja, menulis catatan gitu ya dari apa stimulus suara begitu yang didengar mungkin dari penjelasan guru gitu ya misalnya nah dia mengalami kesulitan untuk kemudian bisa menuliskannya kualitas tulisannya rendah gitu ya nah disini hasil penelitian dari Cornier, Bulut, McGrew, & Friesen di tahun 2016 yang semada dengan hasil penelitian Mas Golo dan kawan-kawan tadi menyebutkan bahwa auditory processing merupakan predictor moderate mengenai basic writing skills untuk anak-anak atau individu di range usia 6-19 tahun dan juga predictor moderate mengenai return expression hingga usia 10 tahun dampak dari auditory processing ini akan pelan-pelan memudar dan hilang berkaitan dengan return expression tadi setelah anak berusia 11 tahun dan selanjutnya nah teman-teman setelah kita menyimak dari beberapa hasil penelitian tadi dan juga aplikasinya terutama dalam ranah pendidikan ya berkaitan dengan auditory processing ini kita jadi semakin paham begitu jadi meskipun LGA tadi apa namanya sering ada terjadi miskonsepsi bahwa stimulus auditoris gitu hanya stimulus-stimulus yang berdasar dari sensori begitu ternyata memiliki kaitan dan juga dapat berdampak ya jika kesulitan-kesulitan tadi tidak ditangani berdampak kepada well-being murid ya terutama ketika dia tidak mampu survive dalam kehidupan akademiknya ya karena ketidakmampuannya dalam mengolah informasi yang bersumber dari suara ini kita lihat dalam gambar pada slide ini bahwa environmental input ini memang pertama kali gara depannya adalah diterima oleh sensory and perceptual system ya teman-teman disitu ada visual processing ya visual dengan mata kita kemudian auditory processing kemudian GK itu adalah untuk taktil ya GO untuk olfactory begitu ya dan disini dibutuhkan perhatian dalam proses pengolahannya dan memang kita sebenarnya tidak bisa benar-benar mengisahkan antara broad ability satu dengan yang lainnya adalah memahami intelektual atau intelijensi seseorang karena disini adalah sebuah komposit begitu ya yang mana semuanya akan mendukung kemampuan individu tersebut begitu jadi ada part working memory nya kemudian ada long term memory ada fluid reasoning seperti itu kemudian ketika itu dibutuhkan untuk mengerjakan tugas maka yang muncul adalah processing speed nya ya bagaimana individu ini bisa mengolah menggunakan informasi-informasi yang sudah dia miliki untuk mengerjakan tugas dengan cepat dan tangkas begitu ya jadi semuanya ini juga masuk GP dan juga GG yang lainnya barangkali memang belum terungkap begitu ya belum banyak di eksplor nah semuanya ini mendukung pemahaman yang komprehensif begitu ya terhadap kemampuan intelektual atau kapasitas intelijensi dari individu oke teman-teman begitulah penjelasan saya mengenai auditory processing ya teman-teman bisa lanjut untuk ngulik lagi mencari lagi bahan-bahan yang lain membaca dan juga kita apa membuka wawasan ya wajana kita atas pengembangan pengembangan yang dapat dilakukan kemudian hari terkait dengan auditory processing ini saya ide ikun ya swasti undur diri terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati